assalamualaikum semua kali ini saya akan berbagi tutorial membuat desain banner menggunakan software krita Oke pertama kita bikin new file Oke ini kita ganti ke cm ya ini kita bikin skala 30 cm x 10 cm ya terus dpi silahkan diisi 300 ini CMJK ya teman-teman Oke selanjutnya kita tambahkan vector layer ya ini kita bikin polanya vector ya biar lebih editable silahkan bikin desain pola ya sesuai keinginan teman-teman Oke kita bikin polanya sederhana seperti ini kita atur warnanya ini kita coba merah tua ya bukan merah seperti ini ya merahnya terus kita bikin pola lagi kita tambahkan pola di layar yang sama nggak apa-apa ya ini karena ini vector nanti masih bisa di edit edit Oke seperti ini terus Oke warnanya kita sesuaikan sesuaikan ini kita bikin aja abu-abu ya kita send back kita atur lagi polanya kita sesuaikan nah ini editable ya kalau pakai vector ya bisa di edit kapanpun kita sesuai bisa dipaskan lagi ini merahnya kita sesuaikan lagi nah oke kita impor kita impor sebuah logo ya ini sebuah logo ini vector ya ini SVG vector ya oke logonya itu SVG kita masukkan lagi ini kita coba masukkan ya foto ya untuk melengkapi nih foto nah maksudkan foto ya ini untuk sampel aja ya ini Oke kita atur posisinya membuatnya Oke seperti ini terus kita bikin tulisan kita bikin tulisan Oke kita bikin tulisan Sesuai temanya aja Dirgahayu Indonesia Kita atur warnanya Kita atur ukuran Tulisannya ya Kita pilih font Kita save Kita atur lagi ukurannya Teman-teman silahkan pakai PPI 300 ya DPI nya Ini saya hanya pakai 100 ini Agar lebih ringan ya Agar nanti Dicetak lebih aman ini Kita duplikat layar tulisannya ya Biar Bisa di edit Dengan mudah Kita tulis Dengan beda layar Tulisan text nya ini Nanti bisa dikasih efek Ya Efek sendiri ya Tidak Semua Kena efek Kalau Cuma di copy paste Ini kita duplikat aja Layarnya Oke kita atur font nya Kita atur warna Yang beda ya Ini kita isi biru Oke kita atur Ini Yang layar ini Kita pendekan ya Text nya ya Dirgahayu Indonesia Kita atur lagi posisinya Terus yang ini layar Ini kita kasih efek Tulisan jayalah negeriku ini Kita kasih stroke aja Kita atur ini Opas intinya Size nya Oke Untuk position offset ya Oke Terus Ini multiply Kita ganti normal Kita ganti normal Kita ganti normal Color stroke nya Kita ubah Yang ngejreng Kuning ya Oke Seperti ini Image aja ya Biar gak berubah Terus kita Export Ke psd ya Teman teman Kita pilih psd ya Ini Type Tipe file nya Kita kasih Nama ya File nya Save Oke Ini sudah siap cetak ya Ingat ya Teman teman Gunakan 300 dpi ya Ini Saya gunakan 100 Hanya untuk contoh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Baptista Ya Set Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kane Terima kasih.